Ini orang-orang gak percaya kalau ini 3 tahun Ini yang saking depan gak ada bunganya Ya kalau dari diameter pohon mungkin orang gak mungkin percaya ini 3 tahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya di channel Taufik Bibiturian Petani dan penjual Bibiturian asal desa Keparungan RT1-R3, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas Tuhan kalau pemilihan ecer ya Setiap hari Sabtu dan Magi Oke teman-teman saya lagi di kebun ya Langsung saja Lihat-lihat kebun Ini umur 3 tahun Wih Alpukatnya bro Bagi pada Keluar buah alpukat Tiga tahun real nih Pas Pas kata 6 Tinggi 1 meter 1 meter ya 1 meter nih Kita tanya-tanya ya Ini saya langsung bersama Mas Gunawan ya Ini yang tanem plus Rawat langsung ya bang Oke Ini ya Real ini 3 tahun Sama yang rawat Ini ada duri hitam ada power Ada musangking ya Kalau untuk alpukatnya Dulu tanemnya dinginnya 1 meter up 1 meter up rata-rata Semuanya ini Ada yang berbunga juga Sudah bentuk buah ini bang Sudah yang berbunga Sudah mulai kebuah ya Daunnya sehat Aman Tidak masalah Tebal daunnya Itu buahnya sudah mulai ada Bunganya sudah Keluar ya Bunga perdana berarti ya bang Bunga perdana 3 tahunnya Ini tanpa paksaan ya Alami Kalau perdana Biasanya belum jadi ya bang Tapi diusahakan jadi Walaupun 1-2 Karena durian mahal Durian mahal ini Ini pohonnya Bisa dilihat sendiri Daunnya Sehat-sehat Ini ada Ini 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 Berapa pohon disini bang 23 23 ya 23 Kebanyakan Duri hitam Duri hitam Kita mekar bunganya Ini daunnya Nah ini alpukatnya Kita juga gak tahu Sedisnya apa ini Banyak Ugal-ugalan bro Nungkau 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 Hampir Menyentuh tanah Ini Ini Sedang Berbunga Ini Orang-orang Gak percaya Kalau Ini Tiga Tahun Tiga Tahun Besok Tanggal Dua H Dua Tiga ini power ini ada buahnya juga di atas kecil ini mata ketam ini mata ketam, sedang keluar mata ketam salon bunga itu banyak sekali kalau jawa namanya mata yungu banyak sekali ada buahnya walaupun berbunga daun tetap sehat tunas jalan terus jadi enggak berhenti semrotan ada rutin 15 hari sekali itu rutin perawatan ini belum ada pemupukan disini sengaja tidak dipupuk dulu kalau teman-teman misalnya sudah keluar jangan dipupuk langsung tunas kalau tunas itu sudah enggak bisa berbual lagi ini yang sangking depan sudah ada bunganya ini sudah ada bunganya bunga perdana tanpa paksaan ya mormi jauhnya lihat tebal-tebal semua tunas jalan terus ini masih belum di pruning ulang ini masih terlalu rimbun kita pakai organik jadi pupuknya hanya pakai kohe kambing kimia pakai tapi tidak banyak sebagai berlengkap saja kita kejar batang kita batang terbesar untuk pertumbuhan kita memang mengejar betul-betul jadi target memang 3 tahun berbuah alhamdulillah 3 tahun besok sudah ada yang mulai berbuah yang terpaksaan ini ya kalau dari diameter pohon mungkin orang enggak mungkin percaya ini 3 tahun sudah enggak kuat kurang lebih yang lebih 5-5 tahun tingginya 4 meter sampai 5 meter ya sekitar itu betul-betul kita kita pruning harus rutin untuk pembentukan batang karena setiap bekas pruning dia akan meluarkan bunga jadi bunga itu akan keluar dari bekas pruningan kita publik kita rutin dia akan banyak nanti bunganya bisa sudah produktif betul ya kalau ini baru masa percobaan betul ya sedang-sedang aja juga ada mata ketam baru keluar ini baru keluar kasihan pohonnya juga butuh pertumbuhan kita akan kejar pertumbuhan juga ini yang sedang mekar ini besar pohonnya ya segar-segar kita semuanya sedang mekar ini paling bener-bener banyak kupu-kupu kupu-kupu sama lebah tanah asli bekas rumah ini jaraknya terlalu dekat tempat gimana ya Pak jaraknya terlalu dekat ini karena awalnya awalnya kan dikiranya masih lega karena yang punya ini agak sedikit apa namanya awam ya ada tentang durian jadi mintanya dibanyakin pohon karena pengen panen ya pengen banyak pohon ya ini kalau masih kecil jadi belum terlalu kelihatan betul antar kalau ini lima tahun udah pasti ketemu daun ini ini tiga tahun hampir ketemu ya ini sekitar enam lah ini jaraknya seperti ini kalau untuk enam meter ya jadi kurang maksimal sebenarnya pencahayaan terus adahan juga terlalu berdekatan tapi masih bisa sih untuk produksi lah untuk lahan yang memang enggak luas bisa bikin banyak ya masih aman yang ini potong-pucuk Bang harus syaratnya potong-pucuk ya supaya nggak ketemu daun ini harus potong-pucuk seperti ini kita rutin potong-pucuk untuk memasaran batang sini jadi batang lebih besar kalau bisa potong-pucuk sini ya seperti itu itu fungsinya untuk pembesar-pembesar petang kalau tanahnya berapa luasnya kurang paham ya saya ini luasnya berapa kurang lebih ya betul ini kurang bagus terlalu dekat ya walaupun tetap produksi tetapi kalau kita rawat tetap semuanya ada hasilnya tapi kurang maksimal lah kalau dengan jarak terlalu dekat gitu kurang ya amanya juga ramai yang banyak ini tunas baru ini baru tunas ada bunganya juga tapi tunas nggak berhenti betul ini sangat subur masih ada tortorannya juga ini masih alpokatnya juga subur-subur banget ini diluar prediksi bang karena awalnya dikira pasti lama lah gedean duriannya ternyata alpokatnya sejar ini 50 senti alpokatnya iya tiga tahun tiga tahun pikirannya mau gede dulu duriannya tapi malah ngejar alpokatnya makanya kenapa kita salah prediksi di sini terlalu dekat karena awalnya hanya untuk pemangsa Rila iseng-iseng alpokatnya katanya biar ada yang penting ada aja dulu ternyata pertumbuhnya luar biasa 50-an 50 sentian Iya masih kecil-kecil pokoknya ini udah mulai mau berbunga semua rata-rata berbunga yang ini udah berbunga juga ini ini yang belakang udah banyak-banyak ini yang belakang sudah banyak juga buahnya ini kita tanam alpokat nggak tahu jenisnya bang jujur aja nih kita asal tanam ya asal beli asal tanam tapi enggak tahu jenis apa ini semuanya buahnya banyak lumayan Hai caranya pun dekat sekali cuman paling tiga meter lah hai 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 kalau alpokat lima meter lima meter ya betul enam meter itu ideal lah karena kan ada hanya terlalu melebar kayak durian biar cara pengurangan nanti alpokat kita tebang mungkin kalau nggak kita pindahkan fokusin ya mau fokus ke durian kami terlalu dekat saya sekali itu kan sudah ketemu daun ini sedang berbunga jadi kita lihat hasil paniknya kalau memang enggak bagus efeknya kita buang tapi kalau mengganggu durian ya kita buang anak yang paling mahal durian ya betul-betul-betul cuma luar biasa untuk alpokat ini bunganya lebat daunnya juga tebal-tebal ya jadi teman-teman yang itu susah merawat alpokat kayaknya jangan bilang susah karena semua tuh gampang kalau kita perhatikan selama kita rawat dengan baik itu cepat juga yang merawat ya betul perawatan sama nutrisinya Oh gila ya Pak Tull kalau cintai pengen-pengen nggak dirawat cuma tapi ya pengaruh sekali bang untuk bibit terus terang ini ya bibit kita di kan awalnya memang enggak tahu jenis tapi kita tahu karakter mana yang lebih cepat pertumbuhannya lah itu yang penting dalam proses pemilihan bibit baik durian berkal buka tuh sama jadi kalau yang permintaan dari konsumen-konsumen ke saya itu jenisnya aligator apalagi kalau sudah tahu jenisnya tahu bibit yang bagusnya itu ya begini hasilnya ini kayak duri hitam ini bibitnya terserang dari awal memang kelihatannya sih nggak tinggi 1 meter tapi ya kualitasnya ini bagus seperti ini tiga tahun udah tumbuh besar buahnya pun udah mulai dibuat kita kedepan lagi jadi banyak terlalu deket sekali ini yang mau kita pindahkan ini tahu jenisnya juga nggak paham bisa siapain ya kalau nempel ini Hai disini ada lagi enggak masuk betul ini juga bunga juga ini di duri hitam mulai berbunga 12 sejati ya Hai ya setiap ini contoh pertumbuhan yang enggak terhenti oleh pembuahan seperti ini ya jadi dia tunas tetap ada bunga tetap jalan itulah rahasianya tukang durian supaya tepat besar tapi cepat berbuah sehingga ini yang depan buahnya besar tapi sudah enggak paham jenisnya ini ya mantap hai 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 hari ini hai 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 ini karena penyakit ya ini kita petik bukan karena tua tapi ini ada penyakit ini contoh penyakitelpukat yang jarang kita ketahui ini dia penyakitnya ya hitam kita buka aja nah itu dia dia busuk dari bijinya jadi penyakitnya seperti ini ya kita harus ceriti betul tentang alpukat itu dia keluarkan air kalau di sini enggak ada lubang ya tidak ada lubang lebih dia busuk di dalam ini belum tua masih bisa besar masih keras banget belum buang ini efek hujan jadi misal tanaman buah apa aja kalau musim hujan itu banyak penyakitnya lah sebenarnya dagingnya sangat bagus ya tebal bijinya kecil ini jadi kita menggunakan pupuk asamomino Bang jadi kalau asamomino itu memang dia dagingnya lebih tebal bijinya lebih kecil saya tebal banget ya cuman sayang ini busuk kalau mantap ini kita pohon saja buat cepat selamat menikmati jangan lupa selamat menikmati selamat menikmati